Pemirsa puluhan pekerja SPBU PT Sogeputra Bandiri yang berada di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari menggelar aksi unjuk rasa menuntut upah pekerja yang tidak dibayarkan oleh pihak manajemen SPBU. Aksi mereka memicu tutupnya SPBU Mersam. Kamis pagi, puluhan karyawan SPBU yang berada di Kecamatan Mersam menggelar aksi dan menyegar perusahaan SPBU tersebut. Aksi mereka menuntut hak pekerja atas upah kerja yang tidak dibayarkan perusahaan hampir satu tahun. Aksi karyawan ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya aksi serupa dilakukan pekerja SPBU PT Sogeputra Bandiri pada bulan Desember 2022 lalu dengan permasalahan yang sama. Sukrik, koordinator aksi mengungkapkan kehadiran PT Sogeputra Bandiri atau SPBU yang memperkerjakan karyawannya merupakan mekanisme perbudaga yang dituntut bekerja tanpa terima upah. Sukrik menilai perlakuan pemilik SPBU tidak pernah memikirkan nasib karyawan yang bekerja memenuhi hak mereka selalu karyawan. Sementara mereka berstatus sebagai karyawan hingga saat ini pihak SPBU tidak pernah memberikan pesangun karyawan jika memang dipecat dan jika masih dipekerjakan. Hingga sampai saat ini gaji karyawan tidak pernah dibayarkan. Misi kami disini untuk menuntut hak kami yaitu yang menyangkut hak gaji kami hak yang belum dibayarkan dan yang menyangkut urusan yang kami karena kami disini masih statusnya karyawan karena tidak ada pemutusan hubungan kerja andai pun kalaupun memang ada pemutusan hak kerja tolonglah diselesaikan dengan kami bukan hanya mendiamkan kami saja karena kami disini juga selaku karyawan juga nyata disini bukan hanya bayangan di SPBU saja seakan-akan Pak Apri Son cuman menganggap kami ini cuman seperti angin lalu aja dibuatnya. Mereka juga menuntut perusahaan PT Sogo Putra Mandiri segera membayarkan hak pekerja dan tidak mengabaikan halnya. Apabila tidak dipenuhi maka karyawan akan melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib. Aksi karyawan SPBU Mersam dikawal ketat pihak kepolisian dan TNI beserta unsur kecamatan Mersam. Selamat terjadi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.